Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, Akhwati fila rahimakumullah. Sekarang kita telah memasuki hari ke-8 dalam bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa istiqamah dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Akhwati fila rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kisah tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, serta kepada kaum apa ia diutus, maka Al-Quran tidak menyebutkan secara ringkas maupun terperinci. Ahli sejarah menyebutkan bahwa ia adalah anak Nabi Ayub alaihi salam. Nama aslinya adalah Bashar. Allah mengutusnya sesudah Nabi Ayub dan menamakannya Zulkifli, karena ia selalu melaksanakan beberapa perbuatan baik yang dibebankan kepadanya. Demikian akhwati fila. Kultum singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Adapun kisahnya saya ambil dari buku kisah 25 Nabi dan Rasul, karya Zaid Hussein Al Hamid, Penerbit Pustaka Amani Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.